Disaksikan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdik Amtono, beberapa bangunan yang terkena penataan waterfront, segmen di Parit Besar atau Jalan Sultan Muhammad ini, satu persatu, mulai dibongkar petugas. Setidaknya ada lebih dari 60 bangunan yang bagian belakangnya harus dipotong. Rata-rata bangunan yang terkena pemotongan atau pembongkaran antara 6 hingga 10 meter mengacu pada aturan di mana sepanjang 15 meter dari turap harus bebas dari bangunan karena termasuk dalam GSS. Edi Rusdik Amtono menyebut pembongkaran ditargetkan selesai selama 1 hingga 2 bulan ke depan, mengingat pemancangan telah dimulai sehingga konstruksi harus segera dikerjakan. Dirinya juga memastikan sejauh ini pemilik bangunan mendukung dengan adanya pembangunan waterfront. Meskipun masyarakat sempat mempertanyakan masalah keamanan, tetapi persoalan itu bisa dikolaborasikan dengan pihak keamanan agar nantinya disediakan pos-pos pengamanan pada lokasi tersebut. Jadi kita sudah memulai penataan waterfront segmen Parit Besar nih, Sultan Muhammad. Sekarang kita lakukan beberapa pembongkaran bangunan yang terkena penataan. Seperti pada hari ini, kurang lebih ada di atas 60 bangunan yang belakangnya harus dipotong. Harapan kita berjalan ya, lancar. Kalau ini bisa tertata rapi termasuk beberapa segmen nanti kita harapkan ini tidak ada masalah di lapangan. Edi menambahkan penataan kawasan tersebut akan menonjolkan konsep waterfront dengan promennya. Selanjutnya, bangunan-bangunan yang ada di lokasi tersebut bisa menyesuaikan dengan keberadaan waterfront nantinya, baik konstruksinya maupun bentuk serta fungsinya, sehingga bisa menunjang keberadaan waterfront. Namun demikian bagian belakang bangunan yang menghadap ke sungai diharap dapat diubah menjadi muka bangunan, dimana dengan adanya area penghijauan, tampilan bangunan di sepanjang waterfront tersebut nantinya dipastikan akan lebih menarik. Indrapon TV memberi tekan.